Pemirsa, dua pelaku penjambretan telepon genggam ditangkap petugas kepolisian kembangan Jakarta Barat. Kedua pelaku ditembak pada bagian kaki karena hendak kabur saat pencarian barang bukti. Sejumlah petugas kepolisian unit reskrim Polsek Kembangan melakukan penangkapan terhadap dua pelaku penjambretan telepon genggam. Dari sebuah rumah di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat ini, kedua pelaku berhasil tertangkap. Petugas menggelandang kedua pelaku berinisial RB dan RH. Kedua pelaku mengalami luka tembak pada bagian kaki karena hendak melarikan diri. Dari tangan kedua pelaku, petugas berhasil menyita dua motor milik pelaku, sepucuk airsoft gun dan telepon genggam. Kedua pelaku terjerat pasal 365 ke UHP tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Korus kerjanya itu dalam modus pada saat korban berada di konter, kemudian datang dua orang pelaku dalam menggunakan kedaran roda dua. Satu bertindak sebagai sekutor, kemudian yang satu mengalihkan perhatian dari korban. Kemudian satu pelaku ini merampas handphone milik korbannya.